Intro Salam Pemirsa, Salam ET News Jumpa lagi di channel ET News di program berita kami Hari ini kami akan sajikan berita tentang pengadilan federal Amerika Serikat William Kenzo Nakamura di Sixth Avenue dan Spring Street di Seattle diserang dengan kejam oleh kelompok Antifa bertepatan dengan momen pergantian Presiden Amerika Serikat Simak berita selengkapnya Pada hari Rabu 20 Januari bertepatan hari pertama pemerintahan Biden Antifa Ultra Kiri mengorganisir kerusuhan di Seattle, Washington Kelompok ini merongrong pengadilan federal setempat Media konservatif Amerika berkomentar Dibandingkan dengan insiden yang melanda Kongres pada 6 Januari Kerusuhan Antifa kali ini merupakan ancaman bagi demokrasi Situs berita ASN melaporkan bahwa Departemen Kepolisian Seattle mengungkapkan pada hari Rabu 20 Januari Kalau pengadilan federal Amerika Serikat William Kenzo Nakamura di Sixth Avenue dan Spring Street di Seattle diserang dengan kejam oleh Antifa Beberapa jendela pecah di gedung pengadilan William Kenzo Nakamura di Sixth Avenue dan Spring Street Pitch.twitter.com Polisi mengatakan mereka telah menangkap seorang wanita dari organisasi tersebut karena dia terlibat dalam serangan di Second Avenue dan Cherry Street Menurut administrasi layanan umum GSA, gedung pengadilan William Kenzo Nakamura diselesaikan pada tahun 1940 Dan merupakan pengadilan federal dengan satu tujuan pertama di Amerika Serikat bagian Barat Dan salah satu bangunan bersejarah di Amerika Serikat bagian Barat Selain itu, Antifa memblokir lalu lintas dan membakar bendera Amerika Serikat Seattle Hashtag Antifa telah mematikan lampu lalu lintas di jalan dan membakar bendera AS Pitch.twitter.com Garis miring L-O-B-O 1-M-C-B-X-Z Underskot Indigo Ad Mr. Indigo 21 Januari 2021 Daniel Horowitz Editor senior penulis dan analisis kebijakan di Conservative Review Mengunggah tweet mempertanyakan Apakah serangan terhadap gedung federal yang terkenal seperti itu merupakan serangan terhadap demokrasi kita? Horowitz juga menekankan standar ganda yang jelas dalam laporan media Dia mengutip misalnya bahwa insiden Capitol Hill pada 6 Januari hanyalah kerumunan yang didominasi oleh orang tua yang berjalan ke Capitol Hampir semua media arus utama meningkatkan laporan mereka Namun media hanya memberitakan beberapa patah kata tentang kerusuhan yang disebabkan Antifa dari hari pelantikan Biden Selain kerusuhan Antifa yang baru terjadi di Seattle Sekitar 200 militan Antifa juga menyerang markas besar Partai Demokrat Oregon di Portland pada hari pelantikan Biden Banyak grafiti dan gambar pelecehan verbal Biden di jendela dan dinding Baru polisi mengumumkan sekarang bahwa Antifa harus berhenti merusak markas besar Partai Demokrat di Oregon Slogan mereka menyiratkan pesan ganda anti-Biden dan anti-polisi Salah satu slogan itu berbunyi Kami ingin anarki Polisi Portland mengklaim bahwa protes Antifa pada hari itu adalah untuk melindungi kebebasan berbicara dan menjaga keamanan publik Dalam tweet berikutnya, polisi hanya mengeluarkan peringatan kepada para perusuh Antifa Menurut polisi, kelompok itu telah melakukan kerusakan pada bangunan Jika mereka tidak mematuhi hukum, maka akan dikeluarkan panggilan pengadilan atau penangkapan Sekian berita IT News hari ini Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda Jika Anda memiliki opini silakan beri komentar di bawah ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton